assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Wowo Repair apa kabar semua teman-teman semoga sehat-sehat selalu ya dan kali ini saya memegang realme 5 ya dengan kondisi LCD pecah seperti yang kita lihat jadi disini untuk saya mempersingkat waktu jadi langsung saya mengeksekusi dan disini saya ingin membagikan bagaimana cara membongkar dan pasang LCD ya sekaligus cek kondisi LCD sebelum kita memasang LCD yang baru ya jadi untuk teman-teman yang ingin atau mengalami masalah seperti ini bisa ikuti cara dan tutorial ini agar intinya agar lebih lebih hemat biaya ya yang pastinya agar lebih hemat biaya ingat lebih hemat biaya untuk memasang LCD sendiri jadi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka backdoor atau penutup belakang dari realme 5 ini ya teman-teman bisa menggunakan pemanas seperti hot air seperti ini blower atau kalau tidak ada bisa menggunakan hair dryer juga bisa tapi ingat jangan terlalu panas asal kira-kira sudah melunak lemnya teman-teman bisa congkel seperti ini ya di bagian framenya di bagian backdoor belakang ini bisa congkel menggunakan alat pencongkel seperti yang saya gunakan ini ini ada besi tipis ya teman-teman kalau tidak ada besi tipis bisa menggunakan kartu bekas kartu market buat matanya seperti mata pisau yang bisa masuk ke sela-sela backdoor ini ya jadi disini teman-teman silahkan bertanya tentang realme 5 ini disini pemiliknya mengatakan bahwasannya realme 5 ini terjatuh dan LCD nya sudah pecah ya nah ini kita langsung cabut backdoor atau penutup belakangnya hati-hati saat mencabutnya seperti ini ya ini bagian belakang sudah tercabut nah ini lemnya kita bersihkan saja ya Nah ini dia dari teman-teman tahu ini terbuat dari polikarbonat atau yang bisa kita sebut sekarang itu plastik ya jadi bahannya itu plastik Oke disini ada sekitar 13 atau 14 pengikat baut agar kita bisa membuka bagian mesinnya ini langkah kedua kita mencabut frame atau bingkai ya agar kita bisa melihat isi dalam realme 5 ini kita buka seperti ini satu persatu bautnya terlebih dahulu jadi teman-teman apabila mengalami masalah yang sama bisa ikuti cara ini dan komentar saja apabila saya ingin bertanya-tanya ya kita lihat nanti kondisi mesin dan isi dalam dari realme ini Oke ini dia LCD yang pecah kita langsung congkel frame nya ya ini adalah bingkai atau bagian penutup mesinnya seperti ini congkel ya ingat di bagian framenya jangan sampai merusak frame jangan terlalu kuat santai-santai saja nah seperti ini nah ini kondisi dari mesinnya kita langsung ingat cabut terlebih terlebih dahulu bagian baterai ya soket baterai agar tidak terjadi corselet apabila kita membuka atau tersentu-sentu mesin menggunakan pinset nanti dan untuk mencabut baterainya seperti ini ya ada plastik berwarna hijau kita langsung tarik seperti ini nah ini adalah cara mencabut baterai realme 5 ya dan di realme-realme yang lain juga seperti itu ya teman-teman karena ada plastik untuk pencabut baterainya dan ini yang ingin kita tutorial kan tadi ini adalah soket atau fleksibel dari LCD nya Oke tunggu sebentar nah ini yang tadi disini kita bisa langsung eksekusi saja ya untuk LCD yang lama ini kita akan mencabutnya kita menggunakan pemanas juga atau blower dan ini LCD yang baru ya jadi disini tutorialnya apabila teman-teman ingin mengganti LCD lama ke LCD yang baru jangan langsung pasang ya sebelum kita mencobanya ini banyak terjadi setelah kalau dipasang kondisi LCD tidak baik jadi lebih baik kita akan mencobanya atau mengujinya terlebih dahulu tanpa merusak segel ya apabila lcd ini tidak baik jadi kita bisa mengembalikan ke tempat kita dimana membeli ya karena ada garansinya apabila LCD tidak banyak digunakan ya misalkan lcd-nya airnya maaf misalkan segelnya rusak ya jadi untuk mencobanya kita langsung coba seperti ini tanpa harus memasang ke bingkainya seperti ini ya kita tunggu beberapa saat apabila kita gunakan nanti lcd-nya oke maka kita akan langsung bisa pasang ya jadi teman-teman kan banyak yang menanyakan setelah ganti LCD kenapa LCD nya touchscreen nya kurang enak atau kurang sensitif atau ada yang tidak tersentuh di bagian sisi-sisinya yaitu karena begitu langsung membeli LCD langsung pasang tanpa mengetes atau mengujinya ya seharusnya kita harus mengujinya terlebih dahulu apabila LCD rusak kita bisa mengembalikan ke tempat dimana kita membeli itulah intinya saya bagikan ini agar teman-teman lebih mengerti dan memahami ya Oke disini saya ke kan mengatur terlebih dahulu lokasinya ini masih di reset ulang ya kita tunggu beberapa saat jadi sambil menunggu ini teman-teman bisa klik tombol subscribe like and share di video ini dan jangan lupa berikan kolom komentar ya apabila ingin menanyakan seputar dengan smartphone mudah-mudahan saya akan menjawab dengan cepat dan memberikan solusi terbaik ya Oke kita lihat bersama-sama LCD ini terlihat oke ya sensitifnya juga oke warnanya juga cerah seperti inilah cara mengujinya Oke ternyata ini layak untuk dipakai atau dipasangnya jadi kita langsung mematikannya dan kita cabut baterainya jadi untuk memasang LCD realme 5 ini kita tidak harus mencabut mesin ya tidak harus mencabut mesin kita langsung pasang saja seperti ini tidak harus mencabut mesin kita langsung buka LCD yang lama seperti ini kita menggunakan pemanas atau blower tadi ya kita panaskan pelan-pelan sampai lem yang lama ini lunak ya karena LCD ini sudah pecah kita langsung congkel saja seperti ini hati-hati jangan sampai terkena tangan ya karena kaca dari LCD ini sangat halus jadi apabila terkena tangan ya sakit yang pastinya ya apabila serpihannya masuk ke jari-jari maka teman-teman ada kerjaan tambahan untuk mencarinya ya Oke ini LCD yang lama kita singkirkan terlebih dahulu dan harus diperhatikan lagi saat kita ingin memasang pastikan lem-lem yang lama ini bekas LCD yang lama bersihkan terlebih dahulu dari frame ini ya agar saat pemasangan LCD yang baru terlihat cantik rapi ya dan sisi-sisinya itu presisi ya tanpa harus ada gangguan ganjalan dari lem-lem yang lama dan harus diingat ini besi ya besi untuk penyaring suara speaker ini atau kalau dari bahasa yang sehari-hari kita gunakan ini kain kasa ya tapi ini kain kasanya terbuat seperti dari besi atau kalengnya ini jangan sampai terlupakan kita cabut dari LCD yang lama lalu kita tempelkan di atas kamera ini ya karena ini tempat ada speaker operator atau speaker untuk kita menelpon ya oke setelah itu terpasang kita langsung eksekusi saja kita menaruhkan lem dan disini saya menggunakan lem zen lidah ya kekuatannya medium nah dan lidah apabila teman-teman teman-teman tidak memiliki dan lidah bisa memiliki atau bisa menggunakan lem-lem seperti mekanik sunshine dan relive banyak produk-produk dari lem LCD ini ya dan harganya pun terjangkau ya berkisar 20ribuan saja tergantung ukuran kalau teman-teman ingin memilih yang kecil itu 10ribuan ya di all shop atau di toko-toko spare part teman-teman bisa dapatkan ya Oke kita langsung kita rusak saja segel ini ya karena kita tadi sudah mencoba LCD nya bisa layak pakai jadi kita bisa rusak LCD nya yang segelnya ya dan pastikan saat pemasangan sepertinya dari bawah ya jangan sampai terlipat atau patah kabel fleksibelnya ya pastikan rapat seperti ini kanan kiri sudut atas bawahnya pastikan oke ya tidak ada terganjal sesuatu apapun atau lem yang lama ya setelah oke kita langsung pasang LCD nya soket LCD nya dan ini plastik dari pelindung baterai tadi kita rapikan seperti ini dan kita bisa langsung pasang baterai nya ya oke baterai sudah terpasang dan saatnya kita memasang pingkai atau frame dari realme 5 ini langsung pasang seperti ini ya jadi teman-teman apabila ingin mengerjakan ini santai-santai saja jangan terburu-buru ya pastikan semuanya oke kita lakukan pemasangan baut ya kita pasang bautnya terlebih dahulu setelah itu kita bisa pasang backdoor atau tutup belakang dari realme 5 ini inilah tutorial cara mengganti LCD yang cepat dan mudah dan segaligus video ini ingin teman-teman itu bisa melakukannya di rumah dengan cara seperti ini ya cukup mudah dan aman dilakukan pastinya lebih hemat biaya ya hanya membeli LCD saja itu berkisar 200 ribuannya untuk realme 5 ini jadi apabila teman-teman mengganti ke tempat servis itu ya sudah pasti lebih dari itu karena teman-teman harus membayar ongkos bongkar dan pasang dari tukang servis itu sendiri ya oke kita menaruhkan lem ini dan setelah itu pemrosesan selesai untuk merekatkan nanti kita bisa menggunakan karet ya oke sekian dari saya salam wow wow repair ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati